Inilah empat orang anggota geng motor tersangka pelaku penyerangan dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar saat digiring petugas Maposek, Manggala, Kamis Siang. Tiga orang di antaranya masih berstatus pelajar. Aksi mereka bersama 16 teman saat mengejar korban terekam kamera pengawas di Jalan Mohala, Suloro, Pelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, pada Kamis Sinihari, 9 Desember lalu. Kawanan geng motor ini lalu menyerang kedua korban dengan anak panah dan parang. Akibatnya kedua korban terluka di kepala dan pinggang. Sementara polisi menyebutkan bahwa penangkapan berawal dari keterangan seorang tersangka yang terjatuh dari sepeda motornya pada hari kejadian. Petugas pun mengatakan kedua mahasiswa itu jadi korban salah sasaran. Mereka diserang saat berpapasan dengan para pelaku. Dari para tersangka, polisi menyita dua sepeda motor, tiga anak panah, serta helm. Milik Korban Tim Liputan CNN Indonesia